Pada video tutorial saya keni kita akan belajar cara membuat efek teks melalai atau melting teks efek di photoshop Langsung saja kita mulai Pertama saya akan membuat sebuah dokumen baru Kita pilih file Lalu kita pilih new Untuk dokumennya yaitu 1920x1080px Lalu pilih ok Selanjutnya saya akan membuat sebuah layer baru Kita klik di bagian sini Dan saya akan membuat sebuah teks Untuk fontnya program t-fold ya Kita akan membuat teks yaitu melting Kita akan kembali ke modul dan kita akan perbesar untuk hukum perannya Kita isi nilainya yaitu 85 Lalu tekan enter Kita akan taruh center di tengah seperti ini kira-kira Nah kira-kira di sini ya Selanjutnya kita akan klik kanan pada mouse Lalu kita pilih convert to smart object Selanjutnya saya akan copy dengan tekan ctrl plus G pada keyboard seperti ini Kita akan beralih ke bagian teks yang ini Dan kita akan beralih ke bagian filter Lalu kita pilih blur gallery Dan kita pilih pad blur Nah di bagian sini kita akan tarik di bagian sini Dan saya akan tarik ke bagian sini Kita akan lengkungkan sedikit seperti ini Nah di bagian sini untuk speednya kita akan naikkan Tappernya kita akan naikkan Dan center blurnya kita akan uncek seperti ini Nah kita akan klik di bagian sini Dan endpoint speednya kita akan naikkan Nah sementara hasilnya seperti ini Dan saya akan membuat satu lagi Kita akan klik di bagian sini Dan kita akan klik di bagian sini Lalu saya akan klik di bagian sini dua kali Untuk melepaskan ya Nah kita akan tarik ini sedikit seperti ini Kita tarik ke atas seperti ini Kita tarik sedikit Nah untuk endpoint speednya kita akan naikkan juga Nah sementara hasilnya seperti ini Lalu kita akan pilih ok Selanjutnya saya akan tambahkan blur Kita pilih filter Lalu kita pilih blur Dan kita pilih Gaussian blur Nah untuk nilainya sendiri Radiesnya 7 ya Lalu pilih ok Selanjutnya kita beralih ke text melting copy ini Kita beralih ke bagian filter Lalu kita pilih blur Dan kita pilih Gaussian blur Untuk nilainya disini saya akan turunkan menjadi 3 Lalu pilih ok Kita beralih ke text melting ini Dan kita akan pilih filter Lalu kita pilih liquify Nah di bagian sini kita akan tarik seperti ini Kita bisa atur untuk efek melting atau pelelehnya ya Lalu saya akan pilih ok Selanjutnya kita akan beralih ke layer melting copy Dan kita klik di bagian sini Lalu saya akan tambahkan invert Kita akan close di bagian sini Kita klik di bagian sini Dan saya akan pilih yaitu gradient map Nah di bagian sini kita akan klik yang ini ya Teman semuanya Selanjutnya kita akan klik di bagian sini Saya akan membuat sebuah node Kita klik di bagian sini Dan kita klik di bagian sini Saya akan ubah warnanya menjadi C61039 Lalu saya akan pilih ok Posisinya disini saya akan taruh nilainya menjadi 40 Saya akan klik lagi di bagian sini Dan saya akan atur lokasinya menjadi 60 Kita akan klik di bagian sini Kita ubah warnanya menjadi FF6A00 Lalu pilih ok Kita pilih ok dan kita close Sementara hasilnya seperti ini Selanjutnya kita akan membuat sebuah layer baru Kita klik di bagian sini Dan kita namakan ini yaitu no is Enter Kita akan pilih edit Lalu kita pilih fill Nah kontennya disini saya akan isi yang 50% gray Lalu kita pilih ok Selanjutnya kita akan klik pada mouse Lalu pilih convert to smart object Selanjutnya kita akan beralih ke bagian filter Lalu kita pilih noise Dan kita pilih add noise Nah untuk memuanya disini 10 ya Dan untuk distributionnya yaitu uniform Dan kita checklist di bagian monochromatic Lalu pilih ok Blading modenya dari normal Kita akan ubah menjadi overlay Lalu teman-teman bisa tekan control Plus 0 pada keyboard Dan hasilnya adalah seperti ini Ini adalah cara untuk membuat efek text melalai Atau melting text efek di Photoshop Oke baiklah teman-teman semuanya Demikian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat buat teman-teman Sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih